Baiklah sobat calon guru semuanya pada hari ini kita kembali akan berbagi pengalaman terkait tentang pengelolaan ikinerja BKN yang khususnya disini nanti kita akan membahas dan juga mencari solusi atau cara mengatasi yaitu RHK di PMM tidak masuk ke ikinerja BKN khususnya rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi nah disini masih kosong untuk unsur utama dan juga unsur tambahan ini masih kosong nah disini nanti kita akan mengupayakan dari unsur utama dan juga unsur tambahan RHK di ikinerja BKN ini nanti supaya kita bisa terisi semua ya tentunya setelah kita itu melaksanakan praktik ikinerja ini sudah mencapai 100% nah kira-kira bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah soalnya disini pertama-tama disini kita buka dulu di PMM ya ini kita masuk ke aplikasi PMM kita masing-masing nah berikutnya disini di bagian pengelolaan ikinerja nah disini kita pilih sebagai guru kemudian disini kita klik disini nah pastikan disini teman-teman sudah mengisikan yaitu di bagian ini yaitu untuk praktik ikinerja ini kita sudah 100% ya ini kita cek ini sudah 100% jadi semuanya sudah selesai tinggal nanti untuk peneliannya itulah dilakukan oleh kepala sekolah nah pastikan semua sudah fix semua 100% dan kalau bisa ini dipayakan juga untuk pengembangan kompetensi ini untuk berkas-berkas bukti dukung ini kita sudah upload juga kemudian di bagian tugas tambahan kalau misalkan teman-teman menambahkan ini juga dipastikan sudah terisi ya nah ketika disini di praktik ikinerja di PMM sudah 100% seperti ini maka kita bisa nih untuk mengecek apakah sudah masuk di ikinerja BKN ataukah belum terkait tentang bagaimanakah cara mengisi PMM ini silahkan cek video sebelumnya atau nanti akan saya sematkan di kartu video ini terkait tentang untuk mengisi refleksi tidak lanjut kemudian membuat RHK dan lain sebagainya nah kita sudah pastikan disini sudah 100% seperti ini nah sekarang kita login ke ikinerja BKN dan berikutnya disini saya akan login ke ikinerja BKN kita bisa ketikan yaitu ikinerja BKN ya nah kita pilih yang ini inilah ikinerja BKN selanjutnya kita klik disini kinerja.bkn.go.id kita klik nah berikutnya kita login nih kita klik disini ya untuk login atau masuk dan berikutnya ketika diharaman login publik SISN ini kita masukkan username dan juga passwordnya untuk username itu adalah nomor induk pegawai masing-masing teman-teman untuk password itu tergantung teman-teman membuat passwordnya kemarin apa ya nah berikutnya setelah kita memasukkan username dan juga password kita klik sign in nah kita akan diarahkan menuju ke halaman ini nah disini pastikan juga untuk teman-teman disini akun anda telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM nah artinya sebetulnya disini ini sudah mulai mengalir ya sudah mulai mengalir yaitu pengelolaan kinerja kita di PMM ke ikinerja BKN akun anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM nah berikutnya untuk mengecek di bagian detail apakah RHK kita di PMM ini sudah masuk ke ikinerja BKN ataukah belum maka kita klik disini di bagian detail SKP kita klik nah berikutnya pada bagian ini dipastikan juga untuk datanya teman-teman ini sudah benar ya nah selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat RHKnya apakah sudah masuk ataukah belum disini kita melihat untuk hasil kerja nah ini hasil kerja ini masih 0 ya jadi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi seharusnya disini ada unsur utamanya itu apa kemudian unsur tambahannya ini apa disini juga ada isian-isian terkait tentang rencana hasil kerja kemudian aspek indikator kinerja individu kemudian terkait tahunan nah pastikan disini nanti sudah terbaca nah kalau misalkan tidak terbaca seperti ini maka langkah berikutnya apa oh iya inilah untuk contoh yang tidak terbaca untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi baik itu untuk unsur utama dan juga untuk unsur tambahan nah sebelum kita lanjutkan untuk mencari solusinya disini saya akan memberikan contoh dulu untuk RHK yang sudah masuk ke ekonomi pkn dengan benar dari PMM itu seperti apa oke disini kita membuka 2 akun ini adalah contoh yang tadi yang belum masuk ke ekonomi pkn untuk RHKnya kemudian yang sudah masuk itu adalah yang seperti ini yaitu ada unsur utama misalkan tersusunnya kurikulum operasional satu pendidikan dan lain sebagainya ini sudah terisi semua ya kemudian sampai di bawah ini sudah ada semuanya termasuk kualitas kemudian juga target tahunan 100% dan sebagainya nah kalau misalkan teman-teman sampai saat ini untuk RHK ini belum masuk ke ekonomi pkn contohnya yang seperti ini maka silahkan dicoba 3 cara ini nah setiapnya disini nanti akan ada 3 hal yang perlu kita lakukan ya kita cek untuk mengupayakan RHK ini masuk mengalir dari PMM ke ekonomi BKN nah langkah pertama silahkan teman-teman klik disini ya dicoba di klik sini yaitu di bagian profil ini kita klik disini teman-teman silahkan di cek kembali untuk data-data pribadinya kita fokus yang pertama adalah di bagian ini data pribadi silahkan kalian cek kembali satu per satu ini kita bisa scroll ke bawah nah pada bagian ini silahkan di cek kembali kalau misalkan ada data yang mungkin kurang lengkap ya kurang lengkap begitu kurang lengkap maupun juga kurang benar maka disini kalian bisa manfaatkan fitur dulu untuk disini yaitu edit profil ini teman-teman ini kita bisa klik edit profil nah selanjutnya disini ada tampilan ini yaitu ketika mengganti unit kerja misalkan jenis pegawai akan otomatis berubah menjadi pegawai dan seterusnya nah ini nah disini teman-teman dipastikan ini adalah untuk owner nah ini owner ini memang seperti ini kemudian disini filter ini bukan untuk mengganti owner dan sebagainya ini dipastikan kalian bisa scroll kebawah untuk memastikan dari kebenaran datanya oke disini kita scroll kebawah nah disini silahkan di cek untuk unit kerja ini apakah sudah benar ataukah belum kemudian berikutnya untuk jabatannya kemudian golongan ruangnya berapa kalau misalkan ada yang kurang sesuai ini kita bisa nih untuk sesuaikan kemudian untuk owner ini kita gak bisa ya untuk mengedit apapun setelah itu kita bisa klik oke nah berikutnya kalau misalkan dipastikan datanya itu sudah benar baik itu kita lakukan pengeditan ataupun juga tidak maka kita klik disini yaitu sinkron SISN kita klik sinkron SISN untuk di bagian profil kita pribadi oke seperti ini nah selanjutnya disini kita scroll kebawah nah setelah kita pastikan semuanya sudah sesuai dengan data kita berikutnya disini kita klik oke nah dengan demikian ini kita sudah berhasil nih untuk melakukan sinkronisasi di bagian profil nah selanjutnya disini kita cek langkah kedua ini adalah kita cek data atasan kita kita scroll ke atas ya oke untuk mengecek data atasan ini kita klik disini kita klik di data atasan nah pastikan disini teman-teman sudah muncul nih untuk data atasannya nah nama atasannya siapa kemudian NIP nya berapa kemudian unit kerja dimana kemudian golongan pengatur ruangnya berapa pastikan sudah muncul kalau misalkan belum muncul bagaimana ya tentunya nanti gak akan bisa masukkan untuk RH kita nah untuk cara memunculkan data atasan ini adalah yang bisa melakukan itu atasan kita kalau misalkan kita seorang guru berarti atasan kita adalah kepala sekolah kita ya kalau misalkan teman-teman disini adalah misalkan kepala sekolah ya maka nanti atasannya bisa pengawas itu kan maka dari atasan kita kalau disini belum muncul di akun kita ya di atasan ini silahkan atasan diminta untuk login ke ekiraja BKN kemudian lakukan klaim pimpinan unit kerja cara klaimnya gimana ya mereka login ke akun mereka masing-masing sebagai seorang atasan ini klik disini di bagian klaim pimpinan unit kerja nah kemudian akan terbaca statusnya sebagai pegawai pada unit kerja mana sebagai pimpinan dimana silahkan klik disini klaim pimpinan unit kerja maka dengan otomatis data atasan kita ini akan muncul disini sebagai atasan kita ya ini pada sekolah ini nah kalau misalkan sudah selesai dua hal tersebut kita benahi maka ada langkah terakhir ini yang perlu kita perlu kita lakukan ya ini kita klik disini pada bagian SKP oke nah sekarang kita cek apakah dengan melakukan dua hal tadi sudah muncul ataukah belum untuk RHK nya kita klik disini detail SKP nah sekarang disini kita scroll ke bawah kita cek oke disini ternyata belum muncul ya untuk rencana hasil kerja yang di intervensi ini belum muncul kita klik disini SKP kita coba langkah terakhir nah langkah terakhir supaya bisa mengalir pengeluaran kinerja dari PMM ke XDSPKN ini adalah langkah terakhirnya kita klik di sinkron PMM ya nah sekarang ini sudah muncul nih yaitu menu baru yaitu sinkron PMM ya mana menu sinkron PMM tentunya adalah sebuah menu yang digunakan untuk mengalirkan yaitu data dari PMM ke XDSPKN termasuk RHK yang sudah kita buat ya di PMM kita klik disini sinkron PMM nah selanjutnya sinkro data PMM kita klik sinkro data PMM nah berikutnya akan muncul yang seperti ini nah kalau misalkan disini kita klik di atas sinkro data PMM ini akan ada tampilan seperti ini kita sempatkan mengatakan lakukan sinkro 10 menit ke depan kalau misalkan tampilan seperti ini kita jangan pakai yang atas ya nah ini kita klik ok nah untuk sinkro ini kita scrollnya ke bawah nah di bawah ini ada sinkro nah tetap lakukan sinkro jadi semacam apa ya semacam konfirmasi gitu ya nah dipastikan untuk datanya sudah benar untuk pegawai unornya ini dimana nah disini SDN mana gitu ya kemudian disini SDN mana gitu kemudian untuk nama atasannya di ekiterja pkn inilah untuk data yang berasalkan dari ekiterja pkn itu yang di sebelah kiri ini data ekin pkn ya kan nama sekolah unit kerja kemudian ini nama kepala sekolah kemudian atasan kemudian unornya kemudian ini data pmm yang disini nah seperti ini sama ya nah selanjutnya disini ada keterangan terdapat catatan pada sinkro nama sekolah atau unor tidak sama dengan pmm datanya seperti ini namun kalau misalkan disini nama sekolah yang sudah sama misalkan kalau di ekin pkn itu huruf kecil semua kemudian di pmm itu huruf besar kemudian disini ada sdn di ekip pkn kemudian di pmm sd negeri namun kalau misalkan di belakang yang sama ini kita abaikan ini sama aja ya nah berikutnya ini kita kalau pastikan semua sudah benar ini kita sinkron ya kita tetap lakukan sinkro klik anda yakin kita klik ok nah sekarang kita coba scroll ke bawah nah disini akan muncul tampil seperti ini berhasil melakukan sinkro ya rhk masuk 10 rhk indikator masuk 10 kita klik ok nah sekarang kita cek detail skp apakah sudah masuk kita klik disini kemudian kita scroll ke bawah nah dengan demikian ini sudah masuk kan nah itu ini untuk hasil kerja rancangan hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang tadi unsur utama dan unsur tambahan ini tidak masuk maka dengan memanfaatkan tombol sinkro itu sekarang sudah tidak masuk sudah masuk ya nah ini unsur tambah sudah masuk jadi menu tombol sinkro itu menurut saya itu dapat kita lakukan berulang kali manakala ada kesalahan atau data yang belum masuk itu kita bisa memanfaatkan menu sinkro jadi ini menurut saya seperti itu ya dan ini saya sudah berdiskusi dengan teman-teman content creator yang membahas masalah yang sama itu adalah seperti itu ya nah itu teman-teman untuk cara memunculkan RHK yang diintervensi yang tidak masuk di ekinerja BKN ada 3 langkah itu silahkan teman-teman dicoba ya oke demikian semoga manfaat salam sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh